Halo pelajar, hari ini kami akan membincangkan buku pekerjaan kami Pulse I Here Match to be 3. Mari kita mulai penelitian kami. Perjalanan 1. Perjalanan 10. 2 Perjalanan Perjalanan dan Perjalanan Perjalanan 1. 2 Perjalanan 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 No. 1 Pak Syed mempunyai 78 kotoran orang dan 130 kotoran setelah. Setelah menjual beberapa kotoran setelah, dia mempunyai 159 kotoran perjalanan. Eh, berapa banyak kotoran perjalanan Pak Syed mempunyai terlebih dahulu? Lihatlah model ini di bawah sini. 78 orang dan 130 kotoran perjalanan. Jadi, 78 plus 130 equals 208. Pak Syed mempunyai 208 kotoran perjalanan terlebih dahulu. Perjalanan B Perjalanan B Berapa banyak kotoran perjalanan Pak Syed mempunyai? Berapa banyak kotoran perjalanan perjalanan? Perjalanan Editor Perjalanan Model sampai jumpa Uncle Sayyid sold 49 boxes of each Number two Rehana has 356 movie tickets in her collection Lila has 192 more movie tickets than Rehana How many movie tickets do they have all together? Let's finish the model first Rehana 356 Dosa 192 more than Lila Lila has more tickets than Rehana To find 356 plus 192 equals 548 So Lila has 548 movie tickets Then the next step Rehana has 356 And then Lila has 548 And we must find the total tickets 356 plus 548 equals 904 So they have 904 movie tickets all together Number three There are 784 pupils in Excel primary school 325 pupils are boys Question A How many girls are there in the school? How many girls are there in the school? Here is boys And this one girl And the total 784 There are 325 boys How many girls? How many girls? How many girls? To find girls We subtract 325 from 764 Dan jawabannya adalah 459 Jadi, ada 459 wanita di sekolah Pertanyaan B Berapa banyak wanita dan anak-anak ada? Anak-anak 325 Dan kita mengetahui bahwa wanita lebih kecil dari anak-anak Dan kita harus mengetahui perbezaan di sini Oke, jadi kita mengetahui 325 dari 459 Dan kita mengetahui jawabannya 134 Jadi, ada 134 wanita lebih kecil dari anak-anak Sekarang Tengah Tengah Nomor 4 Puan Lim mempunyai 245 dolar Dia mempunyai 78 dolar Dan memberi 36 dolar Untuk anak-anaknya Berapa banyak wang yang Puan Lim mempunyai pada akhirnya? Puan Lim mempunyai 78 dolar Dan kita bisa mengetahui model seperti ini Puan Lim mempunyai 245 dolar Puan Lim mempunyai 245 dolar Dan kemudian dia mempunyai 78 dolar Jangan lupa like, share dan subscribe jadi kita mengubah 78 dolar dari 245 dolar dan jawaban adalah 167 dolar dan langkah selanjutnya kita harus menemukan berapa banyak duit dia punya pada akhirnya setelah menghabiskan 78 dolar dia punya 167 dolar dan kemudian dia memberikan 36 dolar kepada anaknya bagaimana mengubah 36 dolar dari 167 dolar 131 dolar perempuan Lim memiliki 131 dolar pada akhirnya nomor 5 kondisir perempuan 197 cm tall dari perempuan 109 cm tallel dari perempuan bagaimana bentuk yang totalan dari kondisir perempuan dan perempuan ini adalah gambar kondisir perempuan dan perempuan Pertama kita menciptakan model di bawah sini Pembelajaran adalah 197 cm Dan selnya lebih kurang ini adalah 109 cm solter dan untuk menemukan kecil sel kita bisa mengubah 109 dari 197 itu adalah 88 cm, jadi kecilnya adalah 88 cm tinggi bagaimana dengan kecilnya? seterusnya kita menemukan kecil lagi kecilnya adalah 197 cm dan kecilnya adalah 88 cm menemukan kecilnya menemukan kecilnya menemukan kecilnya menemukan kecilnya menemukan kecilnya dan kecilnya adalah 285 cm letaknat di dalam dalam nogang dan bagaimana cara saya mengubah menemukan kecilnya menemukan kecilnya kita akan berfigurasi menerima kasih seperti tidak Sekarang berbicara 6, nomor 6, Bernard berbicara 276 meter, dia berbicara 148 meter lebih dari Melissa, Melissa berbicara 116 meter lebih dari Joshua, berapa jauh Joshua berbicara? di bawah dia membicara model terlebih dahulu, Bernard berbicara 276 meter dia berbicara lebih dari Melissa 148 meter dan kita tambahkan 148 meter x 276 meter ini adalah 424 meter jadi Melissa berbicara 424 meter berbicara kemudian kita harus menemukan berapa jauh Joshua berbicara? melisa berbicara 424 meter dan Joshua berbicara lebih kurang dari Melissa melisa berbicara 424 meter dan Joshua berbicara lebih kurang dari Melissa kita menemukan berbicara kita menemukan berbicara yang lebih kurang dari Melissa kita harus menemukan berbicara yang lebih kurang dari Melissa dari 424 meter itu 308 meter jadi Joshua ran 308 meter ini adalah diskusi untuk hari ini sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton